ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ya ini cuman mau menjawab pertanyaannya salah satu sub breaker ini cuman kadang kita juga berpikir gitu ya mas saya punya trafo 10 ampere yang itu sih T42 itu ya tapi ini bukan 10 ampere murni ya yang tengah-tengah yang biasa ada yang 10 ampere kecil biasa kemudian murni ini yang tengah-tengah yang biasa saya pakai trafo 10 ampere power saya mono dengan final 4 set seperti inilah katakanlah ya kemudian tone control kira-kira listrik rumah saya itu 450 apakah kuat nah tergantung atau gini aja wis jadi rangkaian misalkan kalian punya power mono rangkaiannya seperti ini 10 ampere kemudian pakai 25 VAC finalnya 1, 2, 3, 4, 4 set seperti ini ya dengan tone control oke dengan speaker seperti ini katakanlah 12 in 6 in 6 in dan twitter oke sekarang saya play dulu ya nah kalian lihat ini kalian mesti punya ini ya ini sudah pernah saya review videonya ada disini ya oke sekarang saya tancamkan dulu ya oke kalau saya setel lagu ampere nya yang keluar berapa ya nah ini ya saya besarkan ya kolumennya nah saya besarkan lagi 0,9 0,9 0,9 kemudian 199 V berarti sebentar ketemunya 179 Watt ya itu masih volume di jam 8an lah itu aja wis bau wantar wis cumpeleng kuping ya itu keluarannya 179 Watt atau 0,9 ampere dikali 199 jadi kalau listrik kalian 450 Watt di rumah tanpa ya tanpa nyalakan kulkas tanpa ada magic com atau tanpa beban lainnya ya pasti kuat tetapi kalau di rumah kalian 450 Watt itu berbarengan dengan nonton TV kemudian mungkin ada magic com atau lainnya ya otomatis jeglek ya gak kuat ya itu untuk disikat dengan bus yang seperti itu tadi aja sudah 179 Watt ya belum dibesarkan lagi apalagi kalian menggunakan 10 Amper 15 In ya pasti Watt nya lebih gede lagi ya ini ini sekedar gambaran ya teman-teman ya jadi fungsi alat ini juga bisa mendeteksi berapa Watt nya ya ya gitu ya jadi kalau kalian tanya 10 Amper kuat enggak pakai listrik rumah 450 tergantung dari speknya kalau speknya seperti ini 10 Watt ini terus kemudian pakai 12 in keluarannya tadi menyentuh 179 Watt ketika dikasih bus yang menonjok tapi kalau biasa-biasa saja dia dia tidak terbaca 0 artinya dibawa 179 Watt gitu ya tapi ketika bus nya dinyalakan jeduk-jeduk nya itu mulai terasa otomatis Watt Amper nya naik otomatis Watt nya juga bertambah ya atau sekarang coba kita coba lagu lagi lagu lain lagi ya nah misalkan lagu ini lagu yang tidak terlalu nonjok bus nya saya besarkan nah dia tidak bergerak ampere nya nah sekarang saya besarkan lagi nah saya kecilkan saya besarkan ya gitu ya teman-teman ya oke itu aja ya gambaran kasarnya kalian bisa bisa mengawar-awar sendiri jadi perlunya alat ini ampere digital ini juga perlu untuk mengukur berapa watt yang keluarannya ya oke kurang lebihnya saya maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh